Pendekar pengejarnya Wajilit 32. Sebetulnya sejak mulaka sudah tahu akan hal ini, kecuali anak murid dari keluar gali. Siapa pula yang dapat memperoleh alat senjata rahasia yang amat berharga ini kecuali anak murid hartawan besar yang paling kaya di seluruh bilangan kanglam ini, siapa pula yang mampu sekali jereng membayar 20 ribu tel terak bagi seorang pembunuh untuk jiwamu harus disayangkan, tidak berhasil mencuri ayam, mereka malah kehilangan segenggam beras, Oh T. Hoa tertawa besar, katanya, tapi kalau aku tentu memilih 20 ribu tel terak itu, mereka tertawari yang saling berpandangan, Seolah-olah sudah merupakan situasi dan keadaan bahaya yang selalu mengintai mereka, terlupakan pula oleh mereka bila jiwa mereka mampus diangcui san chang, uang perak dan alat rahasia itu, bakal terjatuh kembali ke tangan orang. Hak kekatnya di dalam benak kedua orang ini selamanya tidak pernah terpikir soal marah bahaya segala. Gunung itu dinamakan H. O. U. K. U. atau Harimau Mendekam, semula dinamakan He Yang San, letaknya di luar kota Soh Chiu sejak zaman dahulu kala, banyak maharaja pada dinasti kerajaan yang terdahulu sama dimakamkan di sini. Gunung ini tidak begitu tinggi, namun penuh dilembari. Catatan sejarah, dan dongeng-dongeng idah yang tersebar luas di kalangan rakyat jelata. Sejak lama sekali gunung ini sudah menjadikan tempat pesiar bagi para pelancongan. Ternyata tanpa kurang suatu apa, dengan selamat Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa sampai dikosoh. Mereka tidak mengitari tembok kota namun terus menerobos masuk begitu saja dan melewatinya. Li Giok Ham dan Liu Bubi masih bersikap wajar bicara dan kelakar, siapapun takkan tahu bahwa hati kedua belah pihak ada mengandung ganjalan-ganjalan serba rumit. Apakah Chow Liu Hiang keliru perhitungan? Setiba di kota yang terkenal karena keindahan alamnya ini, mau tidak mau akan timbul perasaan hangat dan nyaman dalam sanubari setiap pengunjung, siapa pula yang punya pikiran hendak membunuh orang? Sepanjang jalan-jalan raya yang lebar dan bersih itu, di mana-mana seolah-olah dipenuhi oleh kemelekan gadis-gadis rupawan, rambut mereka yang panjang diketang bergoyang gontai tertiup pangin, setiap kali beradu pandang selalu mereka melontarkan senyuman manis dan mekar. Metoh Ti Hoa sampai mendong kesima, mendadak dia tertawa lebar, katanya, adakah kalian pernah menyadari akan sesuatu hal yang lucu? Orang di sini ternyata semuanya sama tidak suka pakai sepatu tampak setian banyak orang-orang yang hilir mudik di jalan raya yang ramai ini memang jarang ada orang yang bersepatu, malah ada yang bertelanjang kaki, kebanyakan mengenakan sandal rumput, tiada yang bersepatu dengan hak tinggi, terutama kaum wanitanya, langkah mereka jadi begitu halus gemulai membuat hati orang seperti dikili-kili. Kembali Oh Ti Hoa tertawa, katanya, tahukah kalian kenapa mereka sama tidak suka pakai sepatu? Sebabnya aku pun sudah bisa menjawab, Li Giokham bertanya, Kenapa karena kaki-kaki mereka terutama kaum wanitanya tumbuh jauh lebih baik dari kaki-kaki orang daerah lain? Kalau kaki yang baik itu tidak dipertontonkan kepada orang, bukankah menyanyiakan karunia Tian memang kaki gadis kota Soh Chiu ini bukan saja bagus, malah sejak lahir mereka seperti memang sudah diberikan perbawaan. Terutama di luar kota, sering kita bisa lihat banyak sekali gadis-gadis yang membawa keranjang berisi kembang kenana, dengan langkah enteng dan lincah mereka mengejar kereta-kereta yang berlalu lalang, melompat naik turun dengan gesit dan ringan, terdengar pula suara kata-katanya yang menggunakan bahasa daerah, semerdu itu suara mereka, Siapa yang tega untuk tidak membelinya beberapa kuntung? Tujuli di luar kota, itulah Hoa Kiusan. Tapi baru saja keluar pintu kota, dari kejauhan sudah tampak tanah pegunungan yang memanjang berwarna hijau permai dan megah, laksana seekor harimau yang sedang mendekam siap menerkam mangsanya, sikapnya garang dan galak, kepala terangkat ekor bergoyang dengan angkernya. Waktu melewati kota kosoh mereka jalan kaki, setiba di luar kota kembali mereka naik ke atas kereta. Oh Tihua membuka tutup jendela, mengawasi para gadis-gadis desa yang lincah dan juga serta ayu-ayu tak tahan dia berkata kepada Tujuliuh yang, badan darah-dara ayu ini sungguh hamat ringan dan cekatan sungguh calon-calon berbakat untuk belajar silat, jikalau mereka meyakinkan ilmu ginkangnya kutanggung mereka pasti tidak akan lebih rendah dari kau, memang sejak kecil mereka sudah biasa melakukan. Seolah-olah sudah dilatihnya dengan matang, entah berapa kali mereka lompat naik turun kereta setiap harinya, sudah tentu care ini jauh lebih sederhana dan leluasa dari latihan ginkang. Tengah dia bicara, tahu-tahu seorang nona kecil yang mengenakan baju hijau dengan sepatu rumput, rambutnya terkuncir besar mengkilat, lempat naik ke atas kereta di tangannya memegang kelompok-kelompok kembang kenanga yang dibuat membundar seperti bola katanya dengan seri tawa manis, kembang kenanga yang harum semerbat, Kongcuya silahkan membeli beberapa kuntum, mengawasi tangan kecil mungil dan jari yang runcing-runcing itu Oh T. Hoa tak tahan tertawa lebar, katanya, apakah kembangnya yang harum? Atau tanganmu yang harum merah muka nona kecil ini, katanya dengan bibir cemberut, sudah tentu kembangnya yang harum, tidak percaya silahkan Kongcuya menciumnya. Dengan bergelak tawa Oh T. Hoa segera ulur tangan hendak menerima kembang itu, taknya nacho liuh yang merebutnya lebih dulu, katanya tertawa, kembang harum dan baik pasti banyak durinya, apakah kembang ini ada durinya? Jangan nanti menusuk hidungku lo, nona kecil itu cekikikan, katanya, Kongcuya ini pintar berkelakar, mana ada kembang kenanga yang berdui di dunia ini kalau demikian, baiklah aku beli beberapa kuntum, ujar C. Liuhiang. Cuma sayang meski kembang ini indah, tiada orang yang mau memakainya, apa boleh buat, beberapa kuntum kembang ini kuhadiahkan kepada nona saja, mendadak bola kembang itu diangsurkan ke depan muka nona kecil itu. Seketika berubah rona muka nona kecil ini, tahu-tahu badannya melejit ke atas terus bersalto sekali dan melompat jauh setombak lebih. Oh T. Hoa mengerut alis, katanya mengomel, nah, coba lihat, kau hidung belang ini bikin nona kecil itu ketakutan sedemikian rupa, C. Liuhiang menghela nafas, ujarnya, jikalau aku tidak bikin dia kaget ketakutan pergi, maka ia pasti akan merenggut jiwaku, apakah tamu teriak Oh T. Hoa tersirap. C. Liuhiang tidak menjawab, pelan-pelan dia mengelopak demi kelopak bola kembang kenanga itu, akhirnya tepat di tengah-tengah bundaran kelompok kembang itu, tampak menongol keluar sepuluhan batang ujung jarum hitam kecil yang mengkilap. Jarum beracun teriak Oh T. Hoa. Kalau aku tidak merebutnya segera, cukup asal jari-jari kecilnya itu melempar bola kembang ini, apakah jiwamu dan jiwaku masih bisa hidup sampai sekarang lama Oh T. Hoa terkesima dengan mulut melongo, setelah menyeka keringat tak tahan dia bertanya, kali ini kira bagaimana kau bisa tahu akan muslihat musuh nona-nona kecil itu sejak kecil sudah biasa menjual kembang di jalan raya ini, dari sini dapatlah dibayangkan bahwa mereka adalah anak-anak orang golongan miskin, siang hari menjual kembang, malam hari harus membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, mana mereka bisa mempunyai tangan sehalus dan seputih seperti jari-jarinya yang runcing terpelihara begitu baik Oh T. Hoa masih melongo sekian lamanya pula. Katanya tertawa getir, Sepasang mata, Pelingamu ini memang terlalu luar biasa. Masih ada nona-nona kecil ini dilahirkan di sini dan dibesarkan di sini pula, lalu dari mana mereka bisa bicara dengan logat kota yang begitu fasih, begitu dengar dia bicara, aku lantas tahu akan keganjilan ini, agaknya kabar yang tersiar di kalangan Kang Oh memang tidak salah. Sesuai dengan julukannya sebagai maling romantis, Choh Liu yang memang seorang cerdik pandai, lalu dia menambahkan dengan suara pelan, menurut kau apakah nona cilik ini adalah utusan yang diperalat oleh mereka suami istri Choh Liu yang membungkus jarum-jarum hitam itu dengan sebuah sapu tangan, katanya, setiba di tempat ini, masakah mungkin ada orang lain, kalau kali ini berhasil, bukan saja mereka bisa mungkir pura-pura tak tahu, kalau tidak berhasil pun tidak menjadi soal, agaknya tempat yang harus kita tuju hari ini bukan Hukiu Harimau mendekam tapi adalah Hukiat Sarang Harimau. Kalau tidak masuk ke Sarang Harimau, masakah kau bisa mengambil anak Harimau? Hukiat Sarang Harimau bukan Hukiat Sarang Harimau jantan lho, tapi Hukiat Sarang Harimau betina, setiba di depan pintu gunung tepat di Hukiu, semua orang turun dari kereta, sikap Ligiyok Sam suami istri tetap wajar dan bicara seperti biasa, bersendagurau pula, seolah-olah tiada pernah terjadi apa-apa sepanjang jalan ini. Apakah nona kecil itu tiada sangkut pautnya dengan mereka? Apakah reka ancoh liuhi yang kali ini meleset? Di depan pintu gunung, ada terdapat sebuah pasar kecil, sungai kecil berliku-liku melalui pasar kecil yang ramai ini, di tempat germaga yang tepat terletak di pusat pasar itu berhenti beberapa perahu pesiar, dari dalam perahu-perahu pesiar itu terdengar suara cekikikan tawa genit beberapa orang perempuan. Setelah memasuki pintu pesang gerahan besar, di sini banyak kaum delandangan dan kuli-kuli serta berbagai macam kaum jembel, begitu melihat ada tamu-tamu datang lantas merubung maju minta sedekah, ada pula yang dari kejauhan sudah menjura dan unjuk tawa berseri menyapa, Li Kong Cu sudah pulang? Hu Jin baik-baik saja Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa sekilas bertemu pandang hari mereka membatin, entah dalam rombongan pengemis ini adakah anggota Kaipang? Tentat kala itu mereka sudah tiba di Jian Jin Se batu ribuan orang yang terkenal itu. Tampak sebidang batu besar yang dapat diduduki ribuan orang, selepas mata memandang, bukan saja tidak kelihatan ujungnya, sampai pun sebatang rumput pun tidak kelihatan, di ujung utara batu datar ini malah terdapat sebuah panggung batu. Terdengar Liu Bubi sedang berkisah, menurut tradisi sejak zaman dulu, kabarnya waktu Goong membangun kuburan di sini menggunakan ribuan tukang batu, setelah kuburan selesai dibangun, kuatir tukang-tukang batu itu membocorkan alat-alat rahasia yang terpendam di dalam kuburan ini. Goong perintahkan mengubur hidup-hidup ribuan tukang batu itu di bawah batu besar ini, oleh karena itu maka tempat ini dinamakan Jianjinsok. Peristiwa kejam pada zaman dulu itu, ternyata diceritakan dengan nada riang dan lincah dari mulut Liu Bubi, seolah-olah cerita itu sendiri sedikit pun tidak berbau darah. Tak tahan Oh Ti Hoa bertanya, apapun gunanya panggung batu itu itulah tempat berkotbah bagi padri agung sejak zaman dinasti Tong yang dipimpin oleh Liang Pin, langkah kaki Liu Bubi selimcah dan semerduh suaranya, angin pegunungan menghembus dari belakang batu, rambutnya tertiup melambai-lambai, pakaiannya pun dihembus menari-nari, sehingga sekilas pandang dirinya laksana bidadari yang turun dari kahyangan. Oh Ti Hoa terlalu asik mendengarkan, memandangnya terpesona pula, dalam hati dia membatin dengan gegetun, secantik bidadari ini, apa benar dia sebagai seorang pembunuh yang kejam tak lama kemudian merekap pun tiba di kiam di telaga pedang. Di sini tampak pepohonan tumbuh subur menghijau dan permai. Sebuah jembatan kayu laksana pelangi menjulang naik terus melintang keseberang sebelah sana, air telaga jernih dan bening kehijauan terasa rada dingin, titik-titik bubi berkembang di permukaan air, berdiri di pinggir empang terasa oleh Chowliuhi yang bau harum dan dingin merangsang hidung, di tengah bayang-bayang warna kehijauanan bening di dalam air empang seolah-olah mengandung hawa membunuh yang tebal. Chowliuhi yang tersenyum, katanya, pujangga terkenal di nasi Tonglius Yugim, menilai air di sini sebagai sumber air nomor lima di seluruh jagad, di luar taunya bahwa air di sini pun besar manfaatnya buat merendam pedang, banyak tokoh-tokoh pedang masa lalu suka mencuci dan merendam pedangnya di sini, kini tempat ini pun sudah diberi nama lain oleh jago pedang nomor satu di seluruh jagad Lilociampual, memang nama Kiamti amat serasi dan sesuai pula dengan situasi dan keadaannya, habarnya nama ini pun mempunyai asal-usulnya sendiri, selalu bubi. Oh, bagaimana ceritanya tanya Chowliuhi yang, khabarnya kuburan yang dibuat Goong itu tepat berada di telaga kecil ini, waktu beliau meninggal, 30 batang pedang mestika ikut masuk liang kubur, sampai Ho Yang Kiam yang turun temurun sebagai penegak negara itu pun termasuk di antaranya, oleh karena itu tempat ini dinamakan juga Kiamti, Chowliuhi yang tersenyum ujarnya, jikalau aku bisa terkubur di sini, berdampingan bersama kejayaan Goong dulu, kiranya tidak sia-sia perjalanku sejauh ini kemari tidak berubah sikap dan mimik Liu Bubi, katanya tertawa berseri, Chow Heng sudah tahu bahwa air telaga di sini sebagai sumber air nomor lima di dunia, tahukah bahwa sumber air nomor tiga di dunia ini pun berada di sini setelah mengelilingi Kiamti. Di depan rada jauh sedikit mereka telah menemukan sebuah sumur batu yang besar sekali, permukaan sumur lebar beberapa tombak, di pinggir sumur dibangun sebuah gardu yang dikelilingi pagar kayu yang berlikaliku segi enam. Chowliuhi yang tertawa, ujarnya, tentunya inilah lueh teh kin sumber air nomor tiga di dunia itu, dulu Lilo Chiampu ada mengundang tokoh-tokoh pedang terkenal di seluruh jagad di sini menikmati air teh dan mencuci pedang serta menilai ilmu pedang masing-masing. Sikap terjang dan kebesaran wibawa para Chiampu yang terdahulu, sungguh merupakan cambuk dan tauladan bagi generasi muda seperti kita. Sekonyong-konyong terdengar seseorang menghela napas panjang katanya, namun harus disayangkan gunung dan air tetap abadi, para manusianya justru sudah tak lengkap lagi, waktu itu maghrib sudah menjelang, tabir malam mulai mendatang, cahaya matahari menguning guram sudah mulai terbenam, bayangan harimau mendekam di puncak menaranan tinggi, seekor elang sedang terbang berputar sehingga pemandangan alam nan permai itu terasa menjadi tawar dan dingin. Demikian pula kelaan napas yang rawan dan mendeluh itu, terasa amat patah semangat dan serba gegetun. Tampak segulung asap tengah bergulung keluar dan mengepul baik ke udara dari gardu enam persegi itu. Gardu gunung nan dingin dan sepi, tampak duduk seorang kakek tua beruban dengan pakaian orang suci dan bersanggul kepala seperti kaum sastrawan. Seorang diri duduk di dalam gardu menikmati minuman tehnya. Kesunyian yang mencekam dirinya agaknya mirip benar dengan elang yang sedang berputar-putar di puncak menara di atas gunung sana. Bercahaya biji metu coh liuh yang, katanya, apakah Losian Singh dulu juga salah satu orang yang hadir di dalam pertemuan besar menikmati teh dan menilai ilmu pedang di sini itu orang tua beruban kembali menghela nafas ujarnya, benar, cuma harus disayangkan para sahabat itu banyak yang sudah wafat, ketinggalan Losian yang selalu kejangkitan penyakit, masih gelandangan di dunia fana ini, bila ingin mencari orang untuk menemani Losian menikmati teh dan menilai ilmu pedang di sini pun tak terlaksana lagi. Coh liuh yang dan Oh T. Hoa beradu pandang, seketika berdiri bulu roma mereka, hati pun mencelos dingin. Tokoh-tokoh pedang yang dulu pernah ikut menjajal pedang di sini tiada satupun yang tak mempunyai kepandayan pedang yang tiada karanya, jika sampai sekarang belum meninggal tentunya ilmu pedangnya sudah sempurna dan tak ada bandingannya. Apakah kakek tua ini kebetulan hari ini iseng mengunjungi tempat lama yang penuh kenangan pahit geletir, atau sengaja diundang kemari untuk menunggu di dalam gardu itu besar kemungkinan bukan secara kebetulan, memangnya siapa yang sedang dia tunggu? Oh T. Hoa segera tampil bertanya, entah siapakah nama mulia Losian Singh kakek tua tak berpaling, namun pelan-pelan dan menjawab, Losiu SWE Iehang, terkesiap darah Coh liuhi yang serunya, apakah J. Sing Ihsue SWE Lociampuoy yang dulu pernah membacok putusnya Wakawe Etian Singh dan terkenal dengan julukanit Kiam Teng Samsan, pedang tunggal menggertakan tiga gunung itu mendadak kakek tua itu berdiri, menengadah tertawa panjang daun-daun pohon di musim rontok di sekeliling gardu seketika bergetar rontok berhamburan seperti kembang salju melayang-layang jatuh. Sehabis tertawa panjang berkata dengan lantang, Coh liuhi yang memang luar biasa, Losiu baru saja menyeduh teh baru, kenapa T. Wong tidak kemari sama-sama menikmati teh wangi ini tanpa berpaling namun dia sudah tahu bahwa yang datang ternyata adalah Coh liuhi yang jelas bahwa sejak lama dia sudah mendapat kabar dari Li Giokham dan menunggu kedatangan Coh liuhi yang di tempat ini. Waktu Coh liuhi yang dan Oh T. Hoa berpaling, Li Giokham suami istri entah sejak kapan sudah menghilang secara diam-diam tanpa diketahui kemana perginya. Diam-diam Coh liuhi yang menghela nafas namun dia unjuk senyum, katanya, menikmati minuman teh boleh kuiringi, jikalau hendak jajal pedang, Cai Hai terus terang, S.W. Ed Heng mendadak berpaling dengan mata mendelik, serunya bengis, terus terang kenapa? Meski usia Losiu sudah lanjut, namun pedang masih belum loyo maka terdengar sereng seperti pekek naga mengelun di angkasa, tahu-tahu kakek tua ini sudah mencekal sebatang pedang panjang warna putih sebening air. Coh liuhi yang yang berdiri beberapa tombak jauhnya masih merasakan hawa pedang yang dingin mengiris kulitnya. Pedang bagus tak tertahan Oh T. Hoa berseru memuji. Sudah tentu pedang bagus ujar S.W. Ed Heng bangga dan angkuh, sorot matanya lebih tajam dari cahaya pedangnya, katanya melotot kepada Coh liuhi yang, sudah 30 tahun pedang Losiu ini tidak pernah meninggalkan sarungnya, hari ini demi kau dia melihat dunia pula, boleh kau merasa bangga karenanya, Coh liuhi yang menghela nafas, ujarnya, pedang ternama keluar dari sarungnya, selamanya pantang kembali dengan kosong. Apakah hari ini Ciam Pua sudah bertekad hendak memunggal kepala Ciam Pua beringas muka S.W. Ed Heng, serunya lantang, angkatan pendekar sebagai kaum persilatan memangnya harus berani ajal di bawah pedang, memangnya kau takut mati sesaat berdiam diri, akhirnya Coh liuhi yang berkata, kalau Ciam Pua berkukul hendak memberi pengajaran, Ciam Pua terpaksa harus melayani tapi semoga Ciam Pua suka memberi penjelasan tentang satu soal, dengan kewibawaan dan gengsi Ciam Pua tentunya tidak akan menyembunyikan persoalan ini, soal urusan apa tanya S.W. Ed Heng. Selamanya Ciam Pua tidak bermusuhan, tiada sakit hati dengan Ciam Pua, sebaliknya Ciam Pua berkukul hendak menamatkan jiwa Ciam Pua, apakah mendapat pesan atau di perintah orang lain bertaut alis tebal S.W. Ed Heng, sahabnya, memang tidak salah, tapi jikalau lawanku bukan Coh liuhi yang si maling romantis, Lo Siu pun tidak sudah turun tangan, Coh liuhi yang tertawa-tawar, katanya, kalau Ciam Pua bertanya lebih lanjut dari siapa Ciam Pua mendapat perintah ini, tentunya Ciam Pua malu mengatakannya, tapi meski Ciam Pua tak mau menerangkan, Cai Heng pun sudah dapat merabat 7-80%, bagus sekali, kalau begitu hayolah keluarkan senjatamu baiklah, sahut Coh liuhi yang belum lagi suaranya lenyap, tiba, tiba badannya melambung tinggi ke angkasa, melejit ke arah sepucuk pohon yang tinggi dan besar di samping sana, sekali raih dengan ringan dia memetik setangkai dahan pohon. SW Ed Heng dijuluki Jaising memetik bintang betapa tinggi ilmu ginkangnya dapatlah dibayangkan dari nama gelarnya ini, tapi melihat gaya lompatan Coh liuhi yang ini seketika berubah hebat rona mukanya. Tampak dengan ringan tanpa mengeluarkan suara Coh liuhi yang sudah jumpalitan balik menancapkan kakinya di tempat semula, dahan pohon itu diakutungi sepanjang lima kaki di ujung dahan pohon itu masih terdapat 3-5 lembar daun pupus dengan melintangkan dahan di depan dada segera ia memberi gaya penghormatan kepada angkatan yang lebih tua, katanya, silahkan ciampu. bertaut alis SW Ed Heng, tanyanya, itukah senjata mu ya? SW Eih Heng gusar, dan peratnya, anak muda terlalu pengah dan takabur, umpama Liko Anhu sendiri pun tak berani bersikap kurang ajar seperti kau ini terhadap lohu, sedikit pun cahihat tidak takabur dan memandang rendah segala, memangnya apa maksudmu asal dipakainya dengan betul, segala benda di dalam maya padanan luas ini, semua adalah halat senjata yang dapat melukai orang, tergantung siapa pemakai dan care bagaimana menggunakannya, umpama senjata sakti mandra guna peninggalan zaman kono, kalau si pemakainya tidak becus juga tidak akan bisa melukai orang. Ciampu seorang koson, mengapa tidak paham akan pengertian ini kata-katanya di ucapkan secara wajar, enteng dan tawar namun maknanya betul-betul mengandung sindiran pedas yang menusuk perasaan. Diam-diam Wah Ti Hoa bersorak geli dalam hari, dia tahu inilah salah satu strategi perang Chow Liu Hiang di dalam menghadapi musuhnya, jikalau musuh terlalu tangguh, maka Chow Liu Hiang pasti menumpas kewibawaan dan menekan ketabahan hatinya lebih dulu. Apalagi pedang di tangan SWR It Haeng itu, terang adalah senjata sakti yang dapat mengiris besi seperti mengiris sayur, jikalau Chow Liu Hiang menggunakan senjata tajam yang terbuat dari logam melawannya, terang takkan kuat melawan ketajaman pedang lawan. Kini dia menggunakan dahan pohon yang lemas untuk melawan musuh, yang diambilnya adalah kera lemas mengatasi kekerasan umpama tidak dapat merenggut keuntungan dan paling tidak dirinya pun tidak terlalu besar. Baru sekarang Oh Ti Hoa betul-betul menyadari kecerdikan Chow Liu Hiang di dalam menghadapi musuh, memang jarang dan tidak mungkin ditandingi orang lalu, hampir tak tahan dia ingin membujuk kepada SWR It Haeng, kenapa kau begitu getol ingin bertanding dengan ulat busuk? Jai Sing Ih Su julukanmu ini tidak gampang kau peroleh, kenapa kau harus mempertaruhkan gengsi dan nama baikmu yang bakal runtuh ini asap yang mengepul dari wedang teh di dalam gardu sudah menguap hilang di telan angin pegunungan. SWR It Haeng tidak banyak bicara lagi, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar, langkah kakinya mantap dan amat pelan, hanya dua langkah kakinya beranjak Oh Ti Hoa sudah dibikin kaget dan melongo. Oh Ti Hoa sendiri sering berkelahi dan suka melabrak musuhnya mati-matian, sejak kecil sampai setua ini wataknya belum pernah berubah, selama hidupnya setiap kali bertarung dengan lawan, hampir dikata dianggapnya seperti dirinya makan nasi dan minum air seperti layaknya kehidupan manusia umumnya. Selama 10 tahun belakangan ini, boleh dikata musuh macam apapun pernah dihadapinya, sudah bukan mustahil bila di antara sekian banyak musuh-musuhnya terdapat pula tokoh-tokoh ahli pedang yang kenamaan. Di antara tokoh-tokoh pedang itu termasuk ahli pedangnya atau pula yang enteng dan cepat laksana kilat menyambar, ada pula yang amat ganas dan keji. Tapi peduli siapapun setelah gaya pedang dan jurus serangannya dilancarkan baru menjadikan ancaman yang fatal bagi musuhnya. Tapi S.W.E.D. Heng yang dilihatnya sekarang bukan saja pedang panjangnya belum bergerak menyerang, sampai pun badaniahnya seolah sudah diasah menjadi senjata golok, seluruh badannya dari ujung kaki sampai atas kepala lapat-lapat mengeluarkan hawa membunuh yang bisa mengecilkan nyali musuhnya. Sebagai orang di luar kalangan yang tiada sangkut paut dengan pertempuran adu jiwa ini Oh Ti Hoa sudah merasakan ancaman berat ini, apalagi C.W.E.D. Heng yang berhadapan secara langsung. Siapa akan menduga kakek tua sebagai sastrawan yang alim dan welas asih dengan gelaran si suci memetik bintang ini, di dalam waktu sesingkat ini bisa berubah begitu kejam dan menakutkan. Hembusan angin pegunungan yang meneru keras membuat pakaian sucinya yang longgar itu melambai-lambai, berbunyi nyaring, langkah kakinya tak berhenti terus melangkah ke depan tapi orang lain justru tidak merasakan bahwa badannya sedang bergerak. Soalnya dia sudah himpun seluruh semangat, kekuatan dan jiwanya ke dalam segulung hawa pedang yang merupakan tumpuhan ilmu pedangnya, orang lalu cuma merasakan hawa pedangnya seperti menyesakkan napas sehingga seolah-olah sudah melupakan kehadiran badan kasarnya. Badaniahnya sudah menyatu dengan hawa pedang dan bersatu padu, memenuhi maya pada di antara bumi dan langit, oleh karena itu di saat dia bergerak, seperti tak bergerak, waktu tak bergerak seolah-olah sedang bergerak. Akhirnya Oh Ti Hoa betul-betul menemukan kebesaran pembek seorang ciampuwekosen ahli pedang ini, betul-betul tak terjangkau oleh nalar dan pemikiran siapapun. Semula dia berniat memujuk dan menasehati S.W.E.D. Heng sekarang mau tidak mau hatinya gundah dan menguatirkan keselamatan Choh Liu yang malah. Dia sendiri tidak habis mengerti dengan care bagaimana baru dia bisa menggempur dan memecahkan perpaduan hawa pedang yang kokoh itu. Hembusan angin gunung cukup deras, tapi seluruh maya pada dan isinya seolah-olah sudah mebeku jadi satu. Terasa oleh Oh Ti Hoa keringat dingin sebesar kacang setetes demi setetes mengalir keluar, seluruh penghuni jagat dalam sekejap ini seolah-olah berhenti bergerak dan mati rasa sampai seng waktu seolah-olah pun berhenti. Terasa seolah-olah ada serasang tangan yang tidak kelihatan, sedang mencekik leharnya. Napasnya hampir sesak dan berhenti sama sekali. Sukar dia membayangkan betapa tersiksa keadaan Choh Liu yang pada saat itu, tapi pada saat itu mendadak Choh Liu yang melejit tinggi ke tengah angkasa laksana burung bangau raksasa melambung tinggi. Siapapun takkan menyangka di bawah tekanan tenaga musuh yang begitu hebat, dia masih kuasa melambung ke angkasa, siapapun takkan menduga kekuatan dan daya luncur lompatannya itu ternyata begitu cepat laksana samberan anak panah. Sekokoh batu gunung SW Ed Heng berdiri di tempatnya tak tergoyahkan, cuma pedang di tangannya itu sesenti demi sesenti terangkat naik, pedangnya itu seolah-olah diganduli bobot laksaan kati, kelihatannya begitu berat dan lamban sekali. Tapi dengan jelah Oh Ti Hoa masih bisa mengikuti gerak pedang orang ternyata dia telah mengikuti gerak gerik badan Choh Liu yang selincah naga menari di angkasa, namun ujung pedang orang selalu mengincar badan Choh Liu yang dalam jarak dua dim saja peduli kemanapun Choh Liu yang meluncur turun, terang takkan lolos dari ancaman tusukan pedang lawan. Tapi akhirnya Choh Liu yang meluncur turun dan tancap kaki di tanah. Waktu melesat tinggi tadi badannya meluncur laksana anak panah, begitu tiba di atas langit, bergerak seperti kecapung menunggang bola api, berputar dan menari-nari, perubahannya tak terhitung banyaknya, dan tak mungkin ditiru serta tak bisa ditandingi. Pedang S.W.E.T. Heng sudah siap bergerak menyerang. Pada saat itulah dahan pohon di tangan Choh Liu yang mendadak bergeming bergerak membundar, beberapa daun di ujung dahan itu, mendadak meninggalkan dahannya dan meluncur ke arah muka S.W.E.T. Heng. S.W.E.T. Heng bersuit panjang, pedang berubah menjadi tabir cahaya yang rapat dan seperti gugusan gunung membundar. Tampak oleh Oh T.H.A. cahaya pedang orang sudah menelan Choh Liu yang bulat-bulat, beberapa lembar daun itu, sudah tertekan hancur lebur oleh kekuatan hawa peang yang tajam dan dasyat itu, lenyap tanpa bekas. Akan tetapi begitu cahaya pedang kuncup, pedang di tangan S.W.E.T. Heng Tau Tau sudah menjuntai turun lunglai, rona mukanya kaku tidak menunjukkan mimik perasaan, seluruh kulit badannya seolah-olah di dalam sekejap itu sudah mebeku dan dingin. Kalau dia diibaratkan sebuah golok, maka dia sekarang sudah berubah sebagai golok kayu, berubah tak bersinar, dan kelam, ketajaman dan kewibawaan hawa pedangnya pun sudah sirna tak berbekas lagi. Waktu dia melirik ke arah C.W.E.T. Heng, tampak orang sudah meluncur turun dan hingga satu tombak di hadapan S.W.E.T. Heng, dahan pohon di tangannya sudah gundul dan terbeset kulit pohonnya karena ketajaman hawa pedang itu. Bukan saja Oh T.H.A.T. tidak tahu orang bagaimana C.W.E.T. Heng lolos dan menyelamatkan diri dari kepungan cahaya pedang musuh yang dilandasi hawa pedangnya, dia pun tak tahu bagaimana kesudahan dari akhir pertempuran kedua orang ini, entah siapa menang dan pihak mana kalah. Entah berapa lama akhirnya C.W.E.T. Heng membungkuk badan katanya, ilmu pedang C.W.E.T. Heng selama hidup belum pernah melihatnya, dengan hambar S.W.E.T. Heng mengawasinya, mulutnya menggumam, bagus, bagus, bagus sekali, beruntun dia berkata tiga kali, pedang saktinya itu tiba-tiba berubah jadi selarik biang lala yang lesat terbang ke tengah udara laksana kilat menyambar di cuaca menjelang gelap ini, terus meluncur ke arah Kiam Ti. Sesaat kemudian, terdengar pelung. Maka sejak ini Kiam Ti ketambahan sebatang pedang tajam luar biasa yang sakti. Dengan hampa S.W.E.T. Heng melepas pedangnya ketempatan jauh di sana, seluruh badannya seolah-olah sudah luluh, jiwa dan sukmanya seolah-olah sudah ikut pedangnya itu kecemplung ke telaga pedang. Tak urung terunjuk rasa prihatin dan mendeluh pada muka C.W.E.T. Heng katanya menghela nafas, C.W.E.T. Heng mengambil keuntungan meski untung berhasil lolos dari pedang Ciam Pual, tapi aku sendiri belum bisa menang, buat apa Ciam Pual, kau tak usah bilang lagi. C.W.E.T. Heng mengiakan dengan tunduk kepala. Lama S.W.E.T. Heng menatapnya pula lekat-lekat, tanpa bicara sepatah kata pun tiba-tiba dia putar badan terus melangkah lebar turun gunung. C.W.E.T. Heng geleng-geleng kepala, ujarnya menghela nafas, memang tidak malu orang ini diagulkan sebagai N.H.E.O.G, C.W.E.T. Heng, cuma harus disayangkan, orang seperti ini semakin lama semakin jarang dikeng ou, tanya Oh T.H.A., ucapannya terakhir, apakah maksudnya? Apakah kau benar-benar paham dia memberitahu kepadaku, demi membalas budi kebaikan Li Kuan Hu, umpama dia harus mempertaruhkan jiwa raga sendiri pun tak menjadi soal, oleh karena itu meski dia tak tahu kenapa Li Kuan Hu ingin membunuh aku, tidak bisa tidak dia turun tangan, kalau demikian jadi dia mendapat pesan Li Kuan Hu mencegatmu di sini tentu saja demikian, tapi kenapa Li Kuan Hu hendak membunuh kau seorang tua demi anak dan menantunya, urusan apapun bisa saja dia lakukan, tadi care bagaimana kau mengalahkan dia? Bukan saja aku tidak melihat jelas, kupikir pun takkan terpecahkan. Ilmu pedang orang ini memang sudah mencapai taraf yang tiada taranya, boleh dikata dia sudah membuat pedang yang berwujud itu menjadi abstrak, tidak berwujud seluruh tubuhku sudah terkurung, hampir bernafas pun tak bisa lagi, aku yang berada di luar kalangan saja serasa sesat, apalagi kau kalau aku tidak cari akal untuk menjebol keluar dari kurungan hawa pedangnya lebih dulu, pasti pasrah dan menyerah untuk dipenggal kepalaku saja oleh karena itu aku terpaksa harus menyerempet bahaya, di saat dua ganti napas, mendadak aku melejit ke atas dengan tertawa getiria melanjutkan, tentunya kau sudah tahu, menghadapi tokoh kosin seperti S.W.E.D. Heng, bukan saja sedang menghadapi bahaya. Bila sekali seranganmu gagal berarti kau mengantar jiwamu. Memangnya gerakan menyerang dengan care, terapung di udara ini, hanya bisa dilancarkan bila yang kuat menyerang yang lemah, karena sekali kau gagal, berarti kau kejeblos ke jalan buntu, maka waktu aku melihat kau menggunakan jurus seranganmu ini hampir saja mencolot keluar, begitu badanku terapung di tengah udara, maka lebih jelas aku melihat pusat dari kekuatan hawa murninya yang kokoh dan tak tergoyahkan, oleh karena itu terlebih dulu aku gunakan daun-daun dari dahan pohon di tanganku untuk memancing gerakannya sehingga pemusatan hawa pedangnya itu buyar, teorimu ini aku tak bisa menerimanya, soalnya waktu itu dia sudah kembangkan seluruh kekuatan dan kemahirannya dalam mengendalikan hawa pedang itu. Umpama air gentong yang luber atau anak panah yang sudah di pentang busurnya tinggal memidikan saja cukup tersentuh sedikit saja, maka anak panah itu harus dilepaskan, em, ya, perumpamaan ini memang tepat, nah, itulah teori yang ku pakai, teori apa? Aku masih belum paham, dengan kekuatan tenaga dalam, aku sambitkan daun pohon itu, hawa pedangnya sudah penuh sesak, begitu tersentuh oleh sesuatu benda dari luar, seketika menimbulkan reaksi yang hebat luar biasa. Selaka adalah begitu hawa pedang itu bekerja, tak mungkin dikendalikan lagi, bukan saja beberapa daun pohon itu hancur lebur seluruhnya, umpama badan seseorang pun pasti luluh tak berbekas lagi, begitu lihainya, tapi begitu hawa pedang itu bergolak dan bekerja maka tampaklah titik lubang kelemahannya, kenapa karena seluruh tumpuan kekuatannya terpusatkan pada titik itu, dengan sendirinya lantas menunjukkan kekosongannya maka aku tak sia-siakan kesempatan ini, dengan ujung dahan pohon di tanganku itu aku berhasil sedikit menutul kepalanya, sampai di sini coh liuhi yang tertawa panjang, katanya pula kemudian, namun demikian aku, toh terkena juga oleh tutulan tenaga hawa pedang yang dasyat itu. sehingga terpental jauh beberapa tombak, oh tihoa menyela keringat katanya tertawa lebar, akan tetapi, apapun yang terjadi kenyataan sejurus kau dapat mengalahkan dia, sejurus ini amat enteng dan gampang dikatakan, bahwasannya amat sukar dilaksanakan, apalagi walau ujung dahan kayu itu berhasil menutul kepalanya sekali-kali takkan mampu melukai dia, maka sebetulnya dia tidak perlu mengaku kalah, kalau demikian, bila waktu itu dia tidak kalah dan melabrakmu lebih lanjut, bukankah jiwamu bakal amglas itu pun belum tentu, kenapa belum tentu karena tindakanku itu sudah membuat hawa pedangnya pecah tercerai berai, kalau dia berusaha memusatkan hawa pedangnya lagi dalam waktu sesingkat itu. Aku pun tidak akan memberi kesempatan kepadanya, maka dia merangsak lebih lanjut, kita masing-masing harus berkelahi mengandal kematangan permainan jurus silat masing-masing, dari mana kau tahu bila permainan jurus tipu-tipu silatnya tidak ungkulan melawan kau, kalau membicarakan kehebatan jurus tipu-tipu silat yang terlihai, dalam kolong langit ini, mungkin tiada seorang pun yang bisa menandingi Cio Koan Im. Oh Tihua kedip-kedip mata, tanyanya tiba-tiba, jikalau S.W.E.D. Heng melawan Cio Koan Im bagaimana? Cio Koan Im pasti akan menang, berdasar apa kau berani berkata demikian karena S.W.E.D. Heng sendiri belum bisa mengendalikan hawa pedangnya itu sedemikian rupa dan senyawa dengan raganya, dapat dimainkan sesuka hatinya, dia pun belum mampu melebur hawa pedangnya itu ke dalam permainan jurus tipu-tipu ilmu pedangnya, kalau dia berhasil melebur hawa pedang itu ke dalam jurus tipu perubahan ilmu pedangnya, maka kepandainya takkan menemui tandingan di kolong langit, aku mengharap dalam dunia ini ada seseorang seperti itu, supaya kau pun merasakan pahit getirnya, selamanya kau selalu menang perang, jikalau kalah sekali, mungkin kepandain silatmu baru bisa mencapai taraf yang tiada taranya. Sebetulnya O.T. Hoa berkelakar dengan ucapan ini, taknya Nacho Liu yang justru menanggapi dengan serius, ya, memang begitulah, disitulah leptak teori ilmu silat yang paling mendalam, harus disayangkan selama hidup ini aku paling gemar menyerempet bahaya, setiap kali berhadapan dengan musuh tangguh, tanpa ku sadari secara reflect aku menggunakan jurus permainan yang menyerempet bahaya, pula bila aku kalah maka jiwaku tanggung mampus, oleh karena itu walau aku tahu akan kelemahanku ini, namun tetap aku menuntung-untungan menyerempet bahaya untuk menempuh kemenangan, O.T. Hoa malah melongot, katanya, sebetulnya tujuanmu bukan melulu ingin menang dan lagi bila kau tidak menggunakan care yang menyerempet bahaya. Jelas kau pun bakal mampus karena bila kau tidak membunuh atau melukai musuh, sebaliknya musuh bakal menamatkan riwayatmu, maka cepat atau lambat, akan datang suatu hari, aku pasti akan mampus di tangan orang lain, tapi kau pun tidak perlu khawatir, orang yang dapat membunuh kau, ku kira sampai detik ini belum lagi lahir kabut semakin tebal sehingga tabir malam terasa semakin kelam. Di song-song datangnya gulita ini mereka naik ke puncak gunung, melewati Yam Yang Sang, Hao Chu Beng, Toan Liao Nam, Kam Kain Suan, Sik Yam Se, Jin Sian Ting dan Sian Jintong. Tapi mereka tidak menemukan jalan yang langsung menembus ke Yang Chiu San Chang. Hampir saja O.T. Hoa sudah curiga bahwa Yang Chui San Chang apa benar terletak di Hao Ukin San ini. Kata O.T. Hoa dengan mengerut kening, Apakah sendiri pun belum pernah berkunjung ke Yang Chui San Chang belum? Aku cuma dengar bahwa Yang Chui San Chang terletak dalam pelukan gunung jauh dari Tai O, pulau pasir yang indah permai dengan layar berkembang, asap mengepul di tengah rumpun bambu, merupakan tempat yang panoramanya terindah di seluruh gunung ini. Waktu O.T. Hoa hendak bersuara lagi, tiba-tiba dilihatnya di kejauhan sana terangkat tinggi sebuah lampion perak, bergoyang-goyang terhembus angin, seolah terletak pada suatu puncak gunung yang tinggi. Permainan apa pula itu ujar O.T. Hoa mengerut kening. Apapun yang akan terjadi di sana kita harus menengok ke sana, ajak Chou Liu Hiang. Cepat sekali mereka kembangkan ginkang melesat ke atas puncak, setelah dekat dilihatnya sebuah menara raksasa, bercokol tinggi dengan angkernya di tengah hembusan angin gunung yang deras, menara ini tujuh tingkat setiap tingkatnya terdapat genteng wungan yang miring menjulur keluar. Lampion merah itu tergantung di bawah payon genteng, yang paling tinggi, namun suasana sepi lenggang, hanya pohon menara yang bergoyang-gontai mengeluarkan suara-suara melengking yang bersahutan, tiada tampak bayangan seorang pun di sini. Siapakah yang menggantung lampion itu di atas sana, apa tujuannya? Cahaya lampion laksana darah, di bawah penerangan cahaya merah darah ini, tampak pada dinding menara, di bawahnya bertuliskan sebaris huruf-huruf tapi karena tulisan berada di puncak tertinggi, sehingga tidak begitu jelas dan tak terbaca dari bawah. Matamu lebih jeli dari mataku, apakah sudah melihat jelas apa yang tertulis di atas itu? Agaknya Cahliuhi yang seperti memikirkan sesuatu, dia cuma geleng kepala. Biar ku tengok ke atas sana, kata Oh Ti Ho A. Baru saja dia hendak melompat, tahu-tahu Cahliuhi yang sudah menariknya. Aku tahu pasti mereka sedang mengatur tipu daya di sini, tapi kalau kita tidak kesana hati terasa mendulu, biar aku yang naik kata Cahliuhi yang. Tanpa menunggu jawaban Oh Ti Ho A. badannya sudah melambung ke atas, dia sendiri pun tahu bukan mustahil di atas sana ada perangkap keji yang menunggu dirinya, maka gerak-geriknya teramat hati-hati dan waspada. Sebentar saja tampak badannya senteng burung walet sudah mencapai tingkat ke-6, akhirnya dia sudah melihat jelas tulisan di dinding itu yaitu berbunyi, Cahliuhi yang mampus di sini, selintas pandang dia sudah membaca tulisan ini, mesti hati amat kaget namun sedikitpun dia tidak menjadi gugup, tanpa banyak membuang waktu langsung badannya meluncur turun ke bawah. Siapanya na pada saat itu pula sekonyong-konyong dari puncak menara terkembang sebuah jawa raksasa. Selama ini Oh Ti Ho A. menengadah mengawasi gerak-gerik Cahliuhi yang, dengan jelas dilihatnya sinar kemilau dari benang-benang jala itu, seolah-olah terbuat dari kawat-kawat lemas yang halus, meski bobotnya enteng tapi daya luncurnya ternyata amat pesat. Di saat Cahliuhi yang hampir terbungkus dan terjerat oleh jala besar ini, tak terasa Oh Ti Ho A. menjerit memperingatkan, awas di tengah peringatan Oh Ti Ho A itu, badan Cahliuhi yang sudah melorot turun dengan lebih cepat, sehingga jala yang terkembang itu seolah-olah ketinggalan di atas kepalanya, keruan Oh Ti Ho A. menghela nafas lega. Tak nyana dari tingkat kelima menara batu ini, sekonyong-konyong laksana kilat menyambar keluar sebatang sinar perak yang kemilau pula, agaknya seperti tombak arit yang melengkung. Senjata yang jarang terlihat dan dipakai oleh kaum persilatan ujung tombak menggantol kedua lutut Cahliuhi yang. Sudah tentu bukan kepalang kaget Cahliuhi yang, namun dia tetap tenang, sigap sekali sebelah tangannya menepuk pinggiran wungan tingkat kelima, cepat sekali badannya sudah bersama mundur ke bawah. Namun demikian setelah dia terhindar dari gantolan musuh, badannya berarti masuk perangkap jala lebar itu, seketika seperti ikan besar yang terjaring seluruh badannya bergelimang di dalam jala, terus melayang turun dengan berputar-putar di tengah-tengah udara. Tapi tombak gantolan itu cepat sekali terulur keluar pula dan menggantol jala sehingga jala tak sampai jatuh ke bawah, dengan sendirinya Cahliuhi yang tergantung di tengah udara dengan tanpa bisa bergerak di dalam jala meski dia sudah kerahkan seluruh kekuatannya, makin lama benang-benang jala itu malah mengencang dan mencirat kulit dagingnya. Selama berdampingan berjuang dan malang melintang, entah berapa lama Oh T. Hoa dan Cahliuhi yang mengalami pertempuran antara mati dan hidup, namun selamanya belum pernah mereka menghadapi alat senjata serba aneh, perangkap serba licik dan licin seperti ini. Reaksinya boleh dikata sudah amat cepat, namun perubahan yang dihadapinya justru lebih cepat lagi, hakikatnya Oh T. Hoa sendiri tidak sempat mengawasi kerah bagaimana Cahliuhi yang bisa terjaring ke dalam jala musuh. Tampak sinar perak kemilau bergoyang, tahu-tahu Cahliuhi yang sudah tergantung di tengah udara. Sekali merogoh tangan Oh T. Hoa lolos pisau pendek di dalam slop sepatunya, tahu-tahu badannya sudah melejit tinggi, sinar pisaunya laksanab yang lala terbang mengirim ke arah jala besar itu. Namun didengarnya Cahliuhi yang membentak kepadanya, lekas mundur kedua orang ini tak boleh dilawan, di tengah bentakannya ini, dari puncak menara tahu-tahu meluncur sesosok bayangan seperti burung raksasa. Malam remang-remang sehingga tak terlihat jelas bentuk mukanya, yang terang orang ini berperawakan tinggi besar, seolah-olah seorang di dalam dongeng pada zaman purba dulu. Terasa pandangan Oh T. Hoa tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah menara raksasa ini tiba-tiba runtuh menindih ke atas kepalanya, ke arah manapun dia bertelit menghindarkan dirinya tetap terkurung di dalam bayangan hitam ini. Kalau kaum keroco yang menghadapi situasi segawat ini, saking takutnya mungkin sudah pikirkan keselamatan diri sendiri dan berusaha lari, jelas dia takkan lari dari tindihan bayangan raksasa laksana gugur gunung ini. Betapapunnya Li Oh T. Hoa memang berlipat ganda lebih besar dari orang lain, bukan saja dia tidak lekas melorot turun berusaha menyelamatkan diri, dengan mengacungkan pisau di tangannya, dia malah menerjang naik memapak ke arah bayangan raksasa ini. Ker, tempur dan serangan yang ingin mengadu jiwa dengan musuh seperti ini, biasanya dipandang perbuatan memalukan bagi seorang tokoh kosen, namun ada kalanya dapat merubah situasi memutar keadaan merebut inisiatif penyerangan lebih dulu. Soalnya lawan sudah yakin bila dirinya pasti menang, sudah tentu dia takkan sudah melayani Ker, tempur yang nekat ini, akan tetapi bagi siapapun untuk merubah gerakan jurus permainan silatnya di dalam waktu sesingkat itu, jelas bukan urusan yang mudah dilakukan atau boleh dikata tidak mungkin. Di luar taunya bayangan besar dari makhluk raksasa ini ternyata bergerak sedemikian lincah dan gesit sekali, mendadak bayangannya berputar, di tengah udara badannya melayang menyingkir lima kaki jauhnya. Tepat pada saat itu pula, tombak gantulan mendadak ditarik mundur, sudah tentu Choh Liu Hiang yang tergantung di tengah udara dalam jala besar itu seketika melayang jatuh. Choh Liu Hiang melayang jatuh sementara Oh Ti Hoa menerjang naik, keruan kedua-duanya saling terjang dengan kerasnya, untuk pisaunya dapat dia geser ke samping sehingga tidak meluke Choh Liu Hiang, berpaling seluruh hawa murni yang dia kerahkan, seketika dia buyarkan, diarlah dirinya keterjang sampai luka-luka, betapapun dia tidak mau membuat luka Choh Liu Hiang. Belang seperti meteor jatuh badan Choh Liu Hiang menumbuk Oh Ti Hoa dengan dasyatnya. Karena tenaga dan hawa murninya tiba-tiba kuncuk, keterjang begitu keras lagi, seketika terasa kepalanya berat, matanya berkunang-kunang, tanpa kuasa Oh Ti Hoa jatuh semaput. Lapat-lapat masih terasa olehnya badan Choh Liu Hiang menindik di atas badannya. Belum lagi musuh bergerak atau menyerang, tahu-tahu pihak sendiri telah dipukul roboh dan tak bisa berkutik lagi. Sesaat kemudian terdengarlah seseorang tertawa terpingkal-pingkal, serunya, banyak orang bilang betapa hebat dan lihainya kedua orang ini, ternyata hanya begini saja, suara orang ini kedengarannya melengking tajam dan cepat sekali, seperti suara anak kecil yang lagi menanjak dewasa, tapi setiap patah katanya dapat didengar sampai ke tempat jauh, betapa kuat lewekannya, kiranya sudah terlatih beberapa puluh tahun. Seorang lain segera menjawab, memangnya di kalangan kangung banyak kaum keroco yang suka mengagulkan diri, tapi kedua orang ini terhitung lumayan juga, suara orang ini justru seperti genta yang ditalu, dan lagi amat perlahan dan lamban, dia bilang sepatah kata, orang lain sudah berkata tiga-empat kata. Kuping Oh Ti Hoa terasa pekak waktu dia membuka mata, maka dilihatnya dua orang tinggi pendek berdiri di depannya. Umpama orang pendek ini berjinjit paling hanya seperut orang di sebelahnya, badannya kurus kering seperti genteng, kepalanya menggunakan topi rumput yang besar sebesar roda kereta. Seolah-olah mirip benar dengan jamur payung, seluruh badannya yang kurus itu terselubung oleh bayangan topinya, bahwasannya sukar terlihat rot mukanya. Orang yang tinggi ini biji matanya seperti kelintingan tembaga, tinggangnya kira-kira dua pelukan orang dewasa, rambut panjang awut-awutan, sebagian di sebelah belakang dikuncir jadi dua, selintas pandang mirip benar dengan patung penjaga pintu kelenteng pemujaan. Pakaian yang dikenakan kedua orang ini amat mewah kalau tidak mau dikatakan terlalu perlente, jelas tukang jahit pun seorang ahli yang sudah kenamaan, tapi pakaian perlente ini dipakai oleh orang-orang dengan perawakan seperti mereka, kelihatannya tidak keruan. Yang pendek mengenakan jubah sutera yang baru berwarna menyala, namun di mana-mana berlepotan minyak, terang kancing pertama, namun dimasukkan ke dalam kancing ketiga. Orang gede di sebelahnya juga mengenakan jubah panjang warna merah dengan celana panjang warna biru, sayang ukuran jubahnya ini paling tidak kurang tiga angka, karena panjangnya kurang dua kaki, dengan badan sebesar itu mengenakan pakaian ketat dan kependekan seolah-olah pakaiannya hasil curian saja. Kedua orang yang aneh dan lucu ini, kenyataan memiliki kepandaian silat sedemikian tinggi. Oh Tihua hampir tidak percaya akan pandangan matanya sendiri, tanyanya, siapakah namamu? Kenapa, belum habis pertanyaannya si pendek itu sudah berteriak, masakah aku ini tidak kau kenal memangnya? Oh Tihua oh tai hiap seperti aku ini kenal orang macam kalian ini si pendek menghela nafas gumannya, tak nyana setelah malang melintang sekian tahun di Kang Ou, bocah keparat ini sia-sia hidup setua ini, masakah aku orang tua ini pun tidak dikenalnya sembari bicara topi rumput di atas kepalanya ditanggalkan, katanya menambahkan, coba kau lihat biar jelas, siapa aku ini tampak oleh Oh Tihua. Kepala orang ini gundul pelontos tanpa seutas rambut pun dan lagi kepalanya ini satu lipat lebih besar dari kepala orang biasa. Dengan badan yang kurus punya kepala sebesar itu, seperti sumpit yang di atasnya menusuk sebuah bakpao, sayang keadaan Oh Tihua masih lemas dan lindu bergerak pun tidak bisa, kalau tidak melihat tampangnya ini tentu tak tahan di atur pingkal-pingkal geli. Berkata pula si pendek, sampai sekarang kau masih belum tahu siapa aku ini, aku hanya tahu bahwa kau ini adalah si gundul botak saja, memangnya apanya yang perlu dibuat heran si pendek pun tidak marah, malah tertawa berseri, katanya, kalau gundul lantas tiada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, sudah tentu tidak punya rambut, tiada rambut berarti Bu Hoa. Benar tidak selamanya belum pernah Oh Tihua berhadapan dengan orang secerwet ini, malah serasanya meladani bicara orang. Si pendek kembali mengenakan topi rumput besarnya ke atas kepalanya, katanya sambil mendongak, di mana langit kenapa langit tidak kelihatan dengan menggunakan topi rumput sebesar itu mesti kepalanya mendongak, langit memang tidak dilihatnya. Tak tertahan Oh Tihua tertawa, tapi sekilas otaknya berpikir kulit daging bukannya seketika kaku dan mengejang secara mendadak. Si pendek tertawa riang, ujarnya, kini tentu kau sudah tahu siapa aku orang tua ini bukan kau, suara Oh Tihua serak tersendat. Apakah kau ini Bo Hoa Adbo Tian? Tukau Ang Bo Hoa Adbo Tian berarti tidak kenal aturan tidak mengenal Tian, Tukau Ang adalah aki jagal anjing. Si pendek berjing krak sambil tepuk tangan serunya, kau bocah ini ternyata pengetahuan juga, boleh dididik, boleh dipelihara lalu diajulurkan tangannya menuding si raksasa itu, katanya, kau tahu siapa dia? Oh Tihua menghela nafas, katanya getir, Tukau Ang dan Tuhai Po selamanya seperti bandulan tidak pernah meninggalkan timangan, tidak ketinggalan bandulan, masakah aku tidak tahu benar, dia inilah istriku tercinta Tian Lo Tehang Tuhai Po adanya. Aku orang tua ini meski Bo Hoa Adbo Tian, tapi begitu masuk ke dalam Tian Lo Tehang jangan harap bisa membalikan badan lagi, Tian Lo Tehang berarti pencakar langit jalan bumi. Makhluk raksasa sebesar ini ternyata adalah seorang perempuan, hal ini sudah amat luar biasa, lebih menggelikan lagi bahwa perempuan ini ternyata adalah istri manusia kurus kerempeng yang kering ini, siapapun terpingkal-pingkal dan pecah perutnya. Tapi Oh Tihua tidak bisa tertawa lagi, karena dia cukup tahu meski kedua orang ini jenaka dan suka yimer, namun selama seratus tahun mendatang ini dalam kalangan bulim mereka adalah salah satu dari empat pasangan suami-istri yang berkepandaian amat tinggi. Bukan saja kedua orang ini menggunakan senjata yang jarang dipakai oleh kaum persilatan umumnya, ilmu silat mereka pun luar biasa aneh dan liai, sepak terjangnya sudah dirubah itu tangannya. Selamanya tiada orang yang tahu asal-usul perguruan kedua orang ini. Selamanya tiada orang yang tahu kapan mereka muncul, ada kalanya kedua orang ini laksana datangnya hujan badai, mendadak lenyap begitu saja, selama dua-tiga puluh tahun belakangan ini sudah tak terdengar pula kabar berita mereka, maka tiada orang yang tahu kemana mereka pergi dan di mana mereka berada. Tapi setiap kaum persilatan samat tahu satu hal, yaitu, lebih baik kau berdoa terhadap Tian Yang Maha Kuasa, jangan sekali-kali kau berbuat salah terhadap kedua suami-istri ini, siapapun jikalau berdosa terhadap kedua orang ini, maka selama hidupnya jangan harap bisa mengecap hari-hari dengan tentram dan sentosa. Tampak Tukawang masih tertawa cengar-cengir, begitu lebar tawanya dan terpingkal-pingkal sampai napasnya memburu tersengal-sengal, tapi sekilas Tohaipo melirik kepadanya, seketika dia hentikan tawanya dan tidak berani meringis lagi bersambung jilid tiga puluh tiga. Terima kasih telah menonton!